Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Hidup bakroda berputar Sempat jadi ART selama 2 tahun Biduan pelantun laguk yang racun ini Panen harta usaha dipersunting bule konglomerat Peribahasa hidup itu bagai roda berputar Sangat terjadi di kehidupan biduan dangdut Cinta Penelope Tak banyak yang tahu sebelum jadi artis Cinta sempat bekerja sebagai ART selama 2 tahun Selama menjadi ART Cinta alami berbagai pengalaman pahit Misalnya gajinya yang kerap dibayar telat Mencoba peruntungan menjadi penyanyi dangdut Cinta Penelope pun terkenal dalam Semalam setelah keluarkan hit single Keong Racon Namun cobaan sirih berganti menghadang Cinta Penelope Kini berbahagia dengan suami bule tampanan tajir Dirinya bakra tapi nasib berjuang dari penyakit keras Dari pemberitaan media online Cinta Penelope sudah 6 kali menikah sepanjang hidupnya Namun Cinta hanya mengakui 4 dari 6 lelaki yang dikabarkan menjadi suaminya Kalau yang sebenarnya ini jatuhnya yang keempat Kemarin 3 kalau ikut settingan jadi 6 Kata Cinta Penelope dikutip dari kompas.com Dilansir dari sajiansedap.grid.id Lalu bagaimana nasib Cinta Penelope kini? Pada 6 Maret 2020 Cinta Penelope menikah dengan pria bule asal Turki Bernama Tahagakhan Arikan yang 5 tahun lebih muda Kini Cinta Penelope menetap di Turki dan tampaknya pensiun dari dunia keartisan Baru setahun lebih menikah Cinta dan sang suami harus berjuang melawan penyakit masing-masing Dia tahu saya sakit kanker dan sama-sama berjuang sebenarnya Dia juga sakit Ucap Cinta Penelope mengutip kompas.com pada Jumat 13 Maret 2020 Diketahui pada tahun lalu Cinta Penelope mengidap kanker stadium 3B Sedangkan sang suami ternyata mengidap penyakit diabetes melitus Cinta dan tahag hanya bisa saling mendukung satu sama lain sebagai suami istri Kami saling menguatkan dan menganggap kalau kami insya Allah bisa lebih kuat Lebih sembuh dari yang lain hujannya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye